Hai hai teman-tante semua, apa kabarnya? Pastinya sehat selalu ya? Film kali ini mengisahkan gadis bernama Christine yang sejak lahir sudah ditandai akan menjadi pengantin iblis dan melahirkan anak-anak iblis. Seorang pria bernama Jericho mencoba untuk menolong Christine dan juga umat manusia. Sanggupkah dia melakukannya? Yuk kita saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Film dibuka di kota Fatikan Roma tahun 1979, di mana seorang uskup bernama Thomas sedang memeriksa rasi bintang dan mencocokkannya dengan sebuah ramalan. Lalu bergegas melaporkan pada Paus Paulus bahwa pertanda Eye of God telah muncul dan anak yang diramalkan akan jadi ibu dari titisan iblis lahir malam itu. Paus pun segera memerintahkan Thomas untuk menemukan dan menjauhkan anak itu dari si iblis. Beberapa uskup langsung meminta agar anak itu dibunuh saja, tapi Paus melarang dan bilang mereka harus melindungi anak itu, bukan membunuhnya. Cerita lalu berpindah ke kota New York, di mana terlihat seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi perempuan. Seorang perawat bernama Mabel langsung membawa bayi itu dengan alasan akan dimandikan ke sebuah ruangan rahasia. Di mana beberapa orang yang tergabung dalam sekte sesat pemuja iblis sudah menunggu dan langsung memastikan tanda lahir si bayi. Mereka lalu melakukan ritual khusus dengan meminumkan darah ular pada bayi itu. Sesudahnya, Mabel pun mengembalikan bayi itu pada ibunya yang langsung memberinya nama Christine. 20 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 28 Desember 1999, dua hari menjelang pergantian abad, tampak beberapa pekerja galian yang sedang memeriksa sesuatu di galiannya. Mendadak, terjadi gempah yang membuat api keluar dari lubang galian itu dan memicu beberapa ledakan. Saat semua yang di situ sedang panik, tampak sebuah bayangan diam-diam melesat keluar dari kumpulan api. Dan langsung masuk ke tubuh seorang bangkir bernama Gabriel yang saat itu sedang makan malam di sebuah restoran. Gabriel juga sama seperti Christine, sudah ditandai sejak lahir sebagai tubuh inang si iblis. Dimana dengan tubuh itu, dia akan membuahi Christine yang akan melahirkan anak titisan iblis. Sesudah dirasuki, Gabriel pun segera pergi sambil meledakan seluruh restoran itu. Kemudian, kita diperkenalkan pada tokoh utama film ini, yaitu Jericho, seorang bodyguard yang sedang terpuruk imannya akibat kehilangan anak dan istrinya. Seperti pagi ini, Jericho menantang maut dengan mencoba menembak dirinya sendiri. Meskipun hal itu urung dilakukannya, karena Bobby, temannya, mendadak datang menjemputnya untuk tugas pengawalan mereka hari itu. Dimana mereka akan mengawal Gabriel yang ternyata menyewa mereka sebagai bodyguardnya. Saat itu, Jericho tiba-tiba melihat seorang penembak di atas balkon dan segera menyuruh Gabriel kembali ke mobilnya, sedangkan dia tertembak di bagian dada. Untung saja, dia memakai rompi anti peluru sehingga tak terluka. Jericho dan Bobby segera mengejar penembak itu sampai ke atas atap gedung yang langsung menembaki heli yang mereka tumpangi. Tanpa buang waktu, Jericho yang sudah mengikatkan tali pengaman di tubuhnya terjun dari heli mencoba menangkap pria itu. Tapi, pria itu terus menembak sehingga Jericho terpaksa menjatuhkannya. Dan mengejarnya sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Si pria yang sudah terdesak itu lantas berteriak bahwa seribu tahun akan segera berlalu, iblis akan dilepaskan. Dan tepat saat dia akan menembak, Jericho langsung menembaknya. Jericho lalu memeriksa dompet pria itu yang ternyata adalah Thomas, uskup yang dulu ditugaskan oleh Paus untuk mencari si bayi. Tak lama, polisi pun datang ke tempat itu untuk menangkap Thomas yang terluka sekaligus meminta keterangan dari Jericho dan Bobby. Namun, Marge, polisi kenalan Jericho bilang kalau Thomas tak mungkin bicara apapun padanya karena dia tak punya lidah. Sontak Jericho jadi kesal karena dia dengan jelas mendengar Thomas bicara. Tapi, yang Marge tidak tahu, Jericho diam-diam menyembunyikan lighter dari sebuah bar milik Thomas yang ditemukannya dan langsung menuju ke bar itu bersama dengan Bobby. Di sana, mereka berhasil mendapatkan informasi tempat tinggal Thomas dan segera memeriksanya. Tempat itu ternyata sangat berantakan dan dipenuhi simbol-simbol serta kutipan ayat-ayat Alkitab. Mereka juga menemukan lidah milik Thomas yang disimpan dalam sebuah toples dan foto seorang wanita yang tak lain adalah Christine. Cerita pun berpindah ke Christine yang sedang berada di kereta, di mana tampak seorang pria yang terus-terusan menatap dan tersenyum aneh. Christine yang mengira pria itu pengemis segera memberikan uang, tapi pria itu tak bergeming sehingga Christine meminta dengan sopan agar pria itu menjauh. Tapi pria itu langsung bilang kalau si iblis akan datang mencarinya dan mendadak. Christine spontan berteriak kencang, namun ternyata itu hanya halusinasinya saja. Begitu sampai di rumah, Christine segera menghubungi dokter Abel psikolognya yang menyarankan agar Christine terus mengkonsumsi obatnya. Karena memang sejak ibunya meninggal, Christine selalu dihantui mimpi buruk dan halusinasi. Tak lama, ibu tirinya yang tak lain adalah Mabel, perawat yang dulu membantu kelahirannya, datang dan bertanya ada apa. Christine pun menceritakan kejadian di kereta tadi, dan Mabel seperti biasa berusaha menenangkan dan menghiburnya. Kembali ke Jericho yang akhirnya mendatangi gereja tempat Thomas pernah berada dan bertemu dengan pastor bernama Kovak. Pastor Kovak hanya bilang kalau Jericho tak akan mengerti apa yang membuat Thomas melakukan itu semua dan beranjak pergi. Tapi, Jericho terus mengikutinya sampai ke ruang bawah gereja dan melihat satu perempuan yang sedang mengalami stikmata. Stikmata adalah tanda luka-luka Yesus yang disalib yang muncul secara mendadak pada tubuh seseorang. Hal tersebut sulit untuk dijelaskan, tapi dikaitkan dengan keimanan seseorang. Pastor Kovak pun akhirnya mengucir Jericho dari tempat itu. Pada saat yang sama, Gabriel mendatangi Thomas yang dirawat di rumah sakit dan memaksanya memberi tahu di mana Christine berada. Tak berselang lama, Jericho, Bobby, dan Marge sampai di sana, tapi Thomas sudah tewas dengan mengenaskan. Dan waktu jenazah Thomas diperiksa, sekujur tubuhnya penuh sayatan dalam bahasa latin. Yang bunyinya sama dengan yang ditulis Thomas di dinding rumahnya, juga sebuah nama, yaitu Christine York. Mendadak Sesudahnya, mereka pun segera mencari identitas dan alamat Christine. Beralih ke Christine yang tiba-tiba diserang oleh kelompok Satria Fatikan. Christine yang kaget berusaha menyelamatkan dirinya dengan membuat seakan-akan dia kabur lewat jendela, padahal dia sedang bersembunyi. Tapi sayang, usahanya gagal karena mereka langsung menemukannya. Dan segera mencoba melakukan ritual untuk membunuh Christine. Tepat pada saat itu, Jericho dan Bobby yang baru sampai mendengar teriakan Christine dan segera mendobrak masuk. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Tapi, Jericho dan Bobby berhasil menghabisi mereka semua dan menyelamatkan Christine. Tak berselang lama, polisi pun datang ke sana dan juga Mabel yang kelihatan senang Christine baik-baik saja. Malamnya, beberapa mobil polisi termasuk Jericho dan Bobby berjaga di depan kediaman Christine. Namun, karena ada yang ingin ditanyakan, Jericho pun mendatangi Christine. Sedangkan Bobby yang menunggu di mobil tak sadar kalau Gabriel sedang mengawasi tempat itu. Kembali ke Jericho yang memperlihatkan kalung yang diambilnya dari salah satu penyerang Christine tadi siang. Dimana kalung itu ternyata milik Satria Fatikan yang bertugas menghentikan iblis yang ingin turun ke bumi. Mendadak Spontan Christine melempar apel itu, yang ternyata Jericho juga melihat hal aneh itu. Sementara di luar, Gabriel membakar dan meledakan mobil Bobby juga para polisi dengan air seninya. Ledakan itu tentu saja membuat Jericho dan Christine kaget, lalu bergegas akan pergi dari tempat itu. Tapi, Mabel yang ternyata juga adalah kelompok sektor sesat Gabriel menghadang dan menyerang Jericho. Christine mencoba membantu, tapi tenaganya tidak sepadan. Akhirnya, Jericho berhasil lepas dari Mabel dan membawa Christine keluar dari rumah itu tepat saat Gabriel menerobos masuk. Tapi, begitu sampai di bawah, Marge langsung menembakinya. Rupanya, Marge juga anggota sektor sesat itu. Marge lalu bilang agar Jericho menyerahkan Christine pada mereka. Mendengar itu, Jericho melempar senjatanya dan mendekati mereka. Lalu Setelahnya, Jericho bertanya pada Christine kenapa mereka semua mengejarnya dan siapa Gabriel itu. Christine hanya bilang kalau dia juga tak mengerti, tapi Gabriel datang di mimpinya tiap malam. Tanpa buang waktu lagi, Jericho pun membawa Christine ke gereja tempat pastor Kovak berada. Dan langsung menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Kovak lalu memperlihatkan gadis yang waktu itu mengalami stik mata, tapi sudah sembuh berkat imannya. Dan gadis itu terus menerus menyebut tentang hari kiamat yang akan segera terjadi. Kovak juga menunjukkan sebuah simbol tanda kembalinya iblis yang sama dengan tanda lahir yang dimiliki Christine. Yang mana setiap seribu tahun akan ada satu perempuan seperti Christine yang diramalkan akan jadi pengantin iblis dan melahirkan anak-anak iblis ke dunia. Itulah sebabnya Gabriel dan sekta sesatnya berusaha menangkap Christine sebelum pergantian tahun. Karena perkawinan itu harus terjadi bertepatan dengan pergantian abad ke tahun 2000. Mendengar penjelasan Kovak, Jericho yang sudah tidak percaya lagi pada Tuhan malah jadi kesal dan mengajak Christine pergi dari situ. Tapi Christine menolak karena percaya pada Pastor Kovak sehingga Jericho pun kembali pulang sendirian. Sesampainya di rumah, Gabriel ternyata sudah menunggu dan mencoba membujuk Jericho untuk memberitahu di mana Christine berada. Gabriel menjanjikan akan mengembalikan anak dan istrinya yang telah tewas sebagai imbalan. Gabriel bahkan memperlihatkan momen saat mereka tewas dibunuh pada Jericho. Dan tepat di saat itu akhirnya Jericho percaya kalau semua yang Pastor Kovak bilang betul, Gabriel adalah iblis. Gabriel yang kesal segera mencekik Jericho, tapi Jericho dengan cepat menembaknya meskipun hal itu ternyata tak bisa melukai Gabriel. Gabriel lalu mendorong Jericho hingga membuatnya tergantung di pinggir balkon dan bilang jika dia mau meraih tangannya, maka dia akan selamat. Jericho pun mengelabui Gabriel dengan bilang akan meraih tangannya dan... Setelahnya Jericho segera membersihkan lukanya, tapi mendadak Bobby muncul di depan pintunya. Perasaan tani Bobby udah tewas meledak di mobil kan ya teman tante, jadi ini siapa? Nanti ya akan tante jelaskan. Tanpa buang waktu, Jericho segera menyuruh Bobby mencari kendaraan untuk menjemput dia dan Christine satu jam lagi di gereja Pastor Kovak. Sementara itu, gereja Pastor Kovak mendadak didatangi oleh sekelompok Satria Fatikan yang langsung mencoba membunuh Christine. Dan tepat pada saat pisau akan ditancapkan, Jericho datang menolong. Mendadak terjadi gempa di gereja itu, pertanda Gabriel sudah datang. Pastor Kovak pun segera menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu. Sementara Gabriel mengamuk menghabisi para Satria Fatikan yang ada di sana. Kembali ke Jericho dan Christine yang dicegat dan dikeroyok oleh kelompok sektes sesat Gabriel. Tak berselang lama, Bobby datang dan Jericho pun langsung menyuruh Christine segera masuk ke mobil Bobby. Tapi, pada saat Jericho akan menyusul masuk, Bobby mengunci pintunya dan meninggalkannya. Lalu, tepat pada saat Jericho yang dikeroyok hampir tak berdaya, Gabriel muncul dan menendangnya dengan sangat keras. Kemudian, dia pun pergi bersama Bobby dan Christine meninggalkan Jericho yang diikat di tiang panjang. Saat sadar, Jericho sedang diobati luka-lukanya di tempat Pastor Kovak. Tanpa buang waktu, Jericho segera ke kantor agensi bodyguardnya mengambil beberapa senjata yang diperlukan. Dan juga melacak GPS lokasi mobil Bobby yang ternyata berada di sebuah gedung teater yang sudah tak digunakan. Di tempat itu, Gabriel sudah bersiap untuk melakukan rituannya dengan Christine, sementara para pengikutnya berkumpul menyaksikan. Tapi, Jericho yang menyusup kepergok oleh Marge yang langsung mencoba menembaknya. Sontak semua yang ada di situ kaget, dan Jericho langsung menarik Christine berpura-pura akan membunuhnya. Mendadak, Bobby muncul sambil mengarahkan senjatanya pada Jericho. Jericho pun mencoba menyadarkan Bobby, tapi Gabriel mengingatkan Bobby pada perjanjian mereka. Rupanya, pada waktu Bobby akan tewas meledak di mobil waktu itu, Gabriel mendatangi dan menyelamatkannya dengan imbalan Jericho dan Christine. Tapi, Bobby yang masih punya hati nurani tak tega menembak Jericho, sehingga membuat Gabriel kesal dan langsung membakarnya. Melihat itu, Jericho yang marah segera menembaki Gabriel dan membawa Christine pergi lewat jalan pintas sampai ke terowongan bawah tanah. Mendadak sebuah kereta lewat, dan... Mereka pun segera naik ke kereta itu sambil terus menembaki pengikut Gabriel yang mengejar mereka. Tapi ternyata, Gabriel belum menyerah, dia menghadang kereta mereka dengan tubuhnya. Pada saat mereka mengira Gabriel sudah tewas, tiba-tiba... Gabriel pun berhasil masuk ke kereta itu dan langsung membunuh masinisnya dengan brutal. Melihat itu, mereka segera pindah ke gerpong sebelah dan melepas rangkaian gerpongnya. Lalu, tepat pada saat Gabriel melompat ke arah mereka, Jericho menembaknya hingga terpental bersama dengan gerbong kereta yang meledak dan terbakar. Setelah kereta mereka berhenti, mereka pun bergegas keluar dari stasiun bawah tanah itu. Sedangkan si iblis yang tubuh inangnya sudah rusak parah terpaksa keluar dari tubuh itu. Dan terus mengejar Jericho dan Christine yang masuk ke dalam sebuah gereja. Tiba-tiba terjadi gempa besar yang merobohkan atap pelafon dan juga memecahkan semua kaca ornamen dalam gereja. Lalu, saat gempa berhenti, si iblis pun muncul dalam sosok aslinya yang sangat mengerikan dan langsung menyerang Jericho. Jericho lalu memanggil Christine yang spontan memeluknya karena mengira semua sudah usai. Rupanya, iblis belum kalah teman tante, dia ternyata masuk ke tubuh Jericho. Tapi, di saat kritis, jiwa Jericho yang masih bertahan di tubuhnya seakan mendapat bisikan dari Tuhan. Jericho pun menyuruh Christine untuk lari dan sesudahnya segera meloncat ke patung malaikat yang menghungis pedang. Otomatis, iblis di tubuhnya tewas bersama dengan dirinya. Tapi, sesaat sebelum meninggal, dia melihat roh istri dan anaknya datang menjemputnya dengan tersenyum. Akhirnya, Jericho pun mendapat kedamaian dengan meninggal menyelamatkan dunia sekaligus kembali bersama dengan anak dan istrinya. Demikianlah akhir film End of Days ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.